Beronan Korupsi Mantan Direktur Perusahaan Daerah Anak Usaha Kabupaten Purworejo, Didik Prasetya Adi, terkejut saat ditangkap oleh tim tangkap beronan tabur kejaksaan negeri Purworejo. Didik yang saat itu menghadiri hajatan kerabatnya terkejut saat tim tabur kejaksaan mengamankannya saat keluar dari tempat acara. Ketika keluar, Didik langsung disambut oleh salah satu tim tabur dan berangkulnya dengan akrab seakan-akan temannya. Tak mengetahui apa-apa, Didik tampak menyambut dengan ramah perlakuan tim tabur tersebut. Ekspresi Didik langsung berubah ke alam mengetahui bahwa orang yang berangkulnya adalah tim dari kejaksaan. Pasrah, Didik langsung dibawa ke rutan Purworejo. Dikutip dari Tribun Medan, kasus Didik sudah selesai di Meja Hijau dan dirinya difonis 1 tahun 4 bulan dengan denda sebesar 50 juta rupiah. Didik tersandung kasus penggelapan dana dari hasil keuntungan belanja program bos afirmasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020. Namun, Didik malah menghilang setelah sidang fonis tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.